Halo guys, welcome back to my youtube channel Oke, di video kali ini Aku memberikan Ini ya, salah satu rekomendasi Oligarden untuk motor Matic Terutama di motor Honda Beat Dan Oligarden ini aku belinya Online ya, karena di Kemarin waktu di daerah Semarang Aku cari Oligarden Dan ini, itu tuh gak ada di toko Jadi aku putusin buat Beli onlinenya aja Aneh juga ya Ini isolasinya pake Merek ZDID, tapi ini aku belinya Di Shopee ya Nah ini Oligarden Shell Advent 15W40 Dan kalian harus Ngelepas baut ini, keduanya ya Pake kunci 12 Dan BTW ini harganya itu 12500 Ini toko Tokonya itu Di Surabaya ya Terus kena ongkir Jadi 15500 Teman-teman Nanti aku kasih linknya lah Di deskripsi Untuk membelinya Nah ini disiapin Buat itu ya Datakan Olinya Biar gak jacaran Pake Tutup botol Itu Tutup botol Pake botol Plastik Yang udah dipotong Juga bisa Nah itu Ditunggu Sampai Sampai terkuras Habis Dan ini Aku diamkan Selama satu malam Ya teman-teman Sebenarnya sih Bisa langsung Diisi Setelah Setelah kosong Tapi Berhubung ini Aku gak punya Kompresor Jadi aku Diamkan Selama Satu malam Nanti besok paginya Baru Dituangkan Pake oli Yang baru Tadi Nah tinggal Tunggu Netes Sampai Habis Diamkan Selama Satu malam Kita ke next Day Ke hari esoknya Oke Halo guys Nah ini hari keesokannya Kita harus Pasang Baut ini dulu Yang terutama Di bagian bawahnya Kalau gak dipasang Nanti bisa Malah Terkuras abis Yang ini Dipasang dulu Bagian bawahnya dulu Yang nanti Isinya dari Lubang yang atasnya Mencenginya Nanti Pake kunci 12 Teman-teman Cukup Simple sekali Gak perlu Ke bengkel Gak perlu ke bengkel juga Pake kunci shock Ya Ini ya Kalau pakai kunci Biasa Juga bisa Ini kok Nah ini ringnya Itu jangan sampai Lupa nanti Untuk tutup Yang di atas Nah ini Olinya 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 Baru Pasti ada Di dalamnya Dan itu Lupa Aku Kletak Jadi aku Tekan-tekan Kalau gak masuk Ternyata ini Di dalamnya Masih ada Sekelnya Kita Lepas dulu Di Kita lepas dulu Sekelnya Ini ya Tuh kan Masih ada Sekelnya Nah ini Tinggal Dicolokin Ke lubangnya Tinggal Ditekan Sampai Serot Tekan terus Sampai Abis Paling Enak Enaknya Sini Dua orang Yang satu Itu Megangin Motornya Dari Arah Kanan Sampai Dimiringkan Sendiri Juga Bisa Ini Tapi Lebih Enaknya Kalau ada Yang Megangin Dari Kanan Takutnya Nanti Malah Standarnya Bisa 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 Lepas Malah Motanya Bisa Kedepan Nanti Jatuh Tapi Sendiri Juga Bisa Kok Tidak Tidak Tinggal Dipasang Ya Baya Jangan Lupa Itu Ada Ring Untuk Di Baut Nya Itu Jangan Sanggak Lupa Teman Teman Nanti Kalau Kalian Lupa Masang Masang Ring Nanti Bisa Rembes Olienya Tinggal Dikencengin Pake Kunci Shock 12 Tinggal Dilap Lap Lap Aja Bagian Oli Oli Tadi Yang Tersisa Dicek Ya Masih Yang Gendora Bangga Ini kan Udah Gencang Semua Ini Bu Seharga 12.500 Kalau Di Toko Mungkin Harganya Sampai 20.000 Si Oli Gardannya Itu Atau Mungkin Bisa Dibawahnya 20.000 Nah Ini Kita Nyalakan Ya Biar Olinya Biar Sirkulasinya Bisa Keseluruh Gardannya Jujus Teman Teman Videonya Cukup Sampai Disini Aja Ya Karena Cukup Simple Bisa Kalian Coba Di Rumah Bisa Pake Oli Gerdan Apa Aja Tapi Ini Gue Rekomendasi In Oli Cell Ini Ya Teman Teman Karena Motorku Ini Juga Oli Mesin Pake Oli Cell Dan Terima kasih Seben Nonton Lupa 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 Ten Komen Serta Subscribe Y Teman Teman Dan Share Conten Ini Ke Teman Kalian Jika Bermanfaat Terima Kasih Udah Menonton See you Terima kasih